Selamat siang Prof, selamat siang para senior dan selamat siang para teman-teman sekalian. Presiden, Natsan Biondi akan menyampaikan mengenai Depakut Post Traumatik Ascending Neulopathy atau yang bisa disingkat dengan dikenal dengan SPAM. SPAM ini merupakan suatu komplikasi dari spinal cord injury yang dimana jarang sekali terjadi dan komplikasi ini juga masih belum bisa dipenuhi dimengerti sepenuhnya tentang terjadinya komplikasi atau subakut post traumatik ascending neulopathy dimana disini terjadi perburukan neurological status yang dimana akan bisa berakibat sangat fatal bahkan sampai terjadinya kematian. dimana hal lainnya terjadi pada pasien-pasien SCI dimana bisa kita bagi atas tiga macam terjadinya terjadinya SPAM ini yang paling sering adalah pada saat fase akut dimana terjadinya dilaporkan sekitar 5-10% mengurangkan suatu tipe yang umum bisa terjadi pada saat-saat jam-jam bisa terjadi dalam beberapa jam sampai hari setelah terjadinya spinal cord injury kemudian ada yang subakut dimana terjadinya beberapa minggu setelah terjadinya SCI atau spinal cord injury dan ada yang late dimana late ini paling tidak terjadi bisa minimal 2 bulan setelah terjadinya injury dimana epidemiologi dari SPAM ini insidennya antara sekitar 0,42 sampai 1% dari seluruh spinal cord injury dimana angkanya sangat kecil tetapi bisa berakibat fatal dimana menyebabkan morbiditas dan bahkan mortalitas dimana morbiditas disini bisa memperpanjang pasien stay untuk di rumah sakit dan bahkan sampai pasien tersebut kita harus memakaikan ventilator dimana mortalitas pada pasien-pasien SPAM ini sekitar 9 sampai 10% biasanya SPAM ini atau ascending myelopathy ini terjadi pada pasien-pasien usia muda yang itu sekitar 90,6% dimana pria lebih rentan terjadi dibandingkan wanita dengan rasio 5 banding 1 dimana disini kalau kita bisa lihat tempat terjadinya SPAM yang paling sering adalah di sekitar torako lumbar bisa juga terjadi di cervical dan di torakal kemudian etiologi atau mekanisme dari SPAM ini ada berbagai macam teori yang ada sekitar 6 atau teori yang tidak akan dijelaskan satu per satu dimana disini yang pertama adalah alteration of CSF circulation dimana disini setelah terjadinya SCI akan terjadi alert dari spinal cord yang nantinya akan mengoklusi subarach mid space akibat dari hal ini akan menyebabkan terjadi peningkatan dari CSF pressure yang nantinya akan menekan saraf-saraf yang ada di spinal cord dan akan menyebabkan terjadinya neurical dysfunction teori ini adalah teori yang paling banyak digunakan atau paling banyak disepakati oleh para peneliti kemudian ada karena thrombosis dari GAA atau artery of Adamkewicz dimana disini dikatakan bahwa spam ini yang tadi seperti kita lihat pada tabel yang pertama paling sering terjadi di bagian thoraculumbar junction oleh karena itu dipakailah teori ini dimana GAA ini paling banyak atau paling sering memasuki thoraculumbar junction ini untuk mempergarahi dimana disini tetapi teori ini tidak cukup adekuat dimana ada beberapa sanggahan seperti dari bila teori ini dibenar misalnya dipakai maka penurunan status neurologis itu biasanya terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya progresivitas yang bermakna sedangkan biasanya pada spam ini terjadi progresivitas dari penurunan dari status neurologis kemudian dari seletif spinal eniogram tidak menunjukkan adanya trombus pada GAA kemudian juga pada MRI dari spam tidak dimana disini GAA itu lebih ke di mana lebih kepada sentral daripada anterior distribusinya dan kemudian pada autopsi yang dilakukan dan tidak ditemukan adanya trombosis pada pasien-pasien tersebut kemudian ada teori yang lainnya adalah venus trombosis dan kongestif dan iskimnya dimana pada small cord injury pasien ini menunjukkan adanya mengganggu abnormal gradient dari blood soul sehingga menyebabkan ter baliknya darah aliran darah tersebut sehingga menyebabkan terjadi peningkatan dari retrogate tekanan pada vena pada paravertebral sistem dimana hal ini akan mengganggu drenase dari vena tersebut yang nantinya akan menyebabkan penurunan dari neurological status tetapi teori ini juga disangka sehingga karena ada beberapa alasan misalnya dari central involvement lebih dimana disini jelaskan bahwa sensibilitas pada grip meter iskemia itu lebih sensitif dia sehingga pada vena ini dia lebih lebih kepada maksudnya tidak mendukung hal ini kemudian dari dimana terjadi oh sorry maaf ini hal-hal yang mendukung dimana central involvement ini gramater lebih sensitif terhadap adanya iskemia apabila terjadi produ apa itu grade dari elevation dari valve tersebut akan menyebabkan iskemia dan akan menyebabkan terjadinya spam ini kemudian dan juga terjadinya spam yaitu peningkatan ascending dari deterioration neurological ini bisa dijelaskan dengan progresivitas dari venatrombosis yang dari semakin meningkat dari bawah ke atas ascending kemudian dari MRI juga didukung dimana didapatkan adanya pascular marking yaitu terdapat pengisif dari vena tetapi hal ini disanggah atau tidak sepenuhnya dipakai mungkin dikarenakan kalau karena hal itu terjadi seharusnya spam ini akan sering terjadi tetapi kenyataannya spam ini sangat jarang terjadi dimana angka kejadiannya yang paling tinggi adalah 1% hingga teori ini masih dipertanyakan juga kemudian ada hipotensif ischemia dimana Harald et al menemukan bahwa delay deterioration berhubungan dengan hipotensi yang cukup lama atau menetap pada pasien-pasien dengan dislokasi faktor dislokasi dimana hal ini akan menyebabkan terjadi penurunan perfusi dan akhirnya ischemia dari spinal cord tapi teori ini belum cukup adekuat dimana tidak jelaskan dimana tidak dapat menjelaskan bahwa spam progresivitas dari spam ini maksudnya adalah apabila memang spam disebabkan oleh hipotensi pasien biasanya kalau pasien dengan hipotensi tersebut ditidurkan maka gejalanya akan membaik sedangkan spam ini biasanya gejalanya tidak membaik atau bahkan semakin memburuk seperti itu dan dan biasanya pasien-pasien dengan spam atau pasien imiopati ini biasanya hemodinamiknya stabil hingga teori ini tidak dikuat untuk dibakai kemudian teori berikutnya adalah terjadinya apoptosis dimana apoptosis atau kematian dari sel dimana oligodendosit akan mengindus myelin degeneration dan mengganggu fungsi dari akson tetapi dikatakan bahwa apoptosis ini merupakan bukan merupakan trigger untuk terjadinya deterioration dari ascending myelopati ini deterioration dari status neurologis tetapi merupakan hasil akhir dari spam itu sendiri bukan sebagai penyebab kemudian ada infeksi disini infeksi dicurugai ada teori muncul dikarenakan ada pertama ada temporal progression dari ascending myelopati kemudian ada demam kemudian ada kurangnya recovery yang cukup signifikan dan pada pemeriksaan didapatkan biasanya ada leukosid yang meningkat dan penurunan dari status neurologis pada hari keempat setelah trauma pada tulang belakang tetapi perubahan pada suhu dan leukosid ini tidak dikatakan oleh Kumar et al tidak cukup untuk berhubungan atau berhubungan tentang bagi teologi dari spam ini dimana ada juga dikatakan bahwa respon terhadap pengobatan steroid dapat menyebabkan peningkatan dari status neurologis terima dikatakan 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 Terima kasih. 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 dual rival court yang meningkat atau yang ke atas minimal 4 segmen kemudian dilaporkan juga ascending dari milopati ini yang paling tertinggi itu pernah dilaporkan sampai 19 segmen jadi bisa sangat jauh sekali tapi kalau minimal dia 4 segmen yang terkena dari site of injury initial injury segment yang pertama kali cedera dan bisa bahkan naik sampai ke mendula oblongata dan itu sangat berbahaya yang menyebabkan kematian dari pasien kemudian pada gambaran T1 didapatkan minimal heterogen heterogen intermediary sinyal disini bisa kita lihat dari gambaran T2 dari didapatkan gambaran TIN ada central area of high intensitas sinyalnya dan TIN residual dari peripheral court kemudian dari T1 ada didapatkan heterogenus intramindolary sinyal ini adalah gambar waktu awal pasien inisial injury kemudian dilakukan evaluasi 2 bulan kemudian didapatkan adanya gambaran central area dari gambaran T2 ini dengan high intensitas sinyal kemudian ini terdapat TIN residual rim dari peripheral court kemudian ini adalah fase-fasenya dimana ini misalnya terdapat titik awal dari cedera kemudian test pump ini atau ascending milopati ini biasanya dia akan naik minimal 4 segment ke atas dan bahkan bisa lebih dari itu misalnya yang paling tertinggi dari disebutkan sampai 19 segment yang paling banyak kemudian setelah itu akan terjadi resolusi dimana akan terjadi terdapat vokal melomalasia kemudian dari CT scan kalau dari CT scan biasanya menunjukkan suatu gambaran final chord yang medium tanpa katakan bahwa tanpa melihat adanya extrinsic compressive pada level di atas dari injury tersebut kemudian pada penulisan CSF biasanya digunakan lembar puncture apabila terdapat tergantung apabila terdapat complete atau incomplete block di bawah dari side of injury bisa didapatkan hasilnya apabila dia complete biasanya CSF tidak keluar bila incomplete maka kita bisa dapatkan LCS dimana bila dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis terdapat debris kemudian bila dianalisa terdapat peningkatan dari jumlah protein dan neutrophil jangkan pada kultur dari LCS tersebut biasanya tidak menunjukkan adanya parasit bakteri dan virus atau tanda-tanda tuberkulis biasanya normal untuk pengobatan disini ada tiga macam untuk pengobatan dari spam ini yang pertama supportive treatment seperti yang biasa kita lakukan yaitu monitoring blood pressure kemudian kita mempertahankan blood pressure dari sonormal mungkin agar tidak terjadi ischemia pada final chord kemudian kita harus melakukan close observation tentang fungsi-fungsi dari neologis dan paraplegic levelnya kemudian masin harus bad rest untuk mencegah terjadinya otostatik hipotensi memberian oksigen serta persiapan mechanical ventilation apabila memang pasien menunjukkan tanda-tanda dysnium kemudian yang kedua medication therapy yang biasa diberikan adalah misalnya antikoranggulan steroid spektrum antibiotik semua terapi tetapi obat-obatan ini belum ada satupun obat-obatan yang dengan pasti atau terbukti untuk mencegah atau menanggulangi atau mengatasi dari spam ini atau asin melopati ini walaupun dengan steroid biasanya hasilnya tidak terlalu bermakna untuk pasien kemudian yang ketiga adalah tindakan operatif dimana disini tindakan operasi ini untuk mengurangi peningkatan tekanan dari CSF atau cerebral spinal fluid dimana jadi yang teori pertama yang biasanya banyak para peneliti setuju dimana terdapat spam ini disebabkan karena CSS flow yang terganggu sehingga menyebabkan meningkatan tekanan sehingga nantinya akan menyebabkan deterioration dari neurological deterioration sehingga dilakukan operatif ini dengan dilakukan epidural decompressive dengan laminectomy melakukan anti-taring dari spinal cord dan nerve root dengan expansive duraplasty dan juga bisa dilakukan cordectomy dengan ant-taring untuk prognosisnya prognosis yang berkaitan dengan spam ini bergantung pada level sampai dimana ascending milopatinya ini terjadi semakin dia ke atas maka levelnya semakin ke atas sampai ke cervical dan bahkan sampai ke batang otak akan menyebabkan semakin prognosisnya semakin buruk dan bahkan menyebabkan kematian dan biasanya setelah apabila pasien selamat kan selama berbulan-bulan atau berminggu pengobatan biasanya terjadi peningkatan satu level di atas dari deterioration dari pasien misalnya pasien otoriknya turun menjadi dua mungkin dia akan menaik menjadi paling banyak adalah tiga seperti itu kekuatannya kemudian mortality rate-nya kurang lebih sekitar 10% pada pasien-pasien dengan spam atau asian ini di di konklusion dimana spam ini biasanya bisa kita kenali dari clinical manifestation dan lewat MRI di di kemudian terjadi penurunan atau situation numerical status yang progresif semakin hari semakin 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 jelek kemudian dikatakan bahwa tidak ada terapi yang efektif untuk mencegah hal ini dan prognosis dari spam ini adalah sangat buruk dan bahkan dapat menyebabkan kematian kemudian cuma improvement apabila pasien selamat dan kita akan treatment biasanya pasien dapat naik satu tingkat di bawah di atas level dari kemampuan yang dia yang diakibatkan oleh spam tersebut dan mortalitas rate-nya kurang lebih 10% pada pasien-pasien dengan spam terima kasih sekian dari saya baik terima kasih Biondi sudah membawakan materi tentang ascening Milopati silahkan pertanyaan dari residen yang baru ya jadi ascening Milopati ini memang jarang terjadi tapi begitu terjadi fatal khasnya dia bahwa secara klinis kerusakan yang dinilai di awal makin lama makin naik defisitnya levelnya misalkan awalnya lemah pada distal tangan K6-C7 misalkan karena ada dislok disana tidak dilakukannya reposisi imobilisasi maupun dekompresi yang bisa dilakukan segera karena berbagai hal besokan dua hari tiga harinya pada saat puncak udin akan terjadi kelemahan shoulder misalkan C5 hingga abnu C3 kehilangan kesadaran sampai ke brainstem klinisnya seperti itu manakala sempat dilakukan dan jarang dilakukan MRI membuktikan udin yang ascending itu nah umumnya pasien tidak tertolong kalau terjadi jarang memang terjadi tapi begitu terjadi prognosisnya sangat buruk dan cepat belum sempat dilakukan ARW manipulasi dan sebagainya pasien sudah abnu apalagi sudah sampai udinnya itu sampai ke brainstem abnu kardio respirator res RGP dan tidak tertolong silakan dari katanya ini Gary Gengara Laufrata dan Diki silakan selamat siang Prof selamat siang BliBiondi selamat siang senyor-senyor sekalian saya ingin bertanya mungkin saya masih ilbunya masih kurang untuk bertanya mengenai spam ini sisiran dulu perlu bangun sampun Prof ya Prof silakan silakan lanjut ya Prof maaf Prof maaf kalau misalnya sudah saya ingin bertanya kalau misalnya sudah terjadi tanda-tanda terjadinya spam terjadinya spam apakah ada tempat di mana dekompresif laminektomi akan memperbaiki klinis atau prognosis spam tersebut G Bli apa memang kalau sudah terjadi spam memang akan terus deteriorate sampai akhirnya parah dan juga meninggal terima kasih Bli ada dua pertanyaan satu ada tempat tidak dikompresi laminektomi dua setelah dilakukan bisa membaiklah itu silakan izin Prof menjawab Prof mencoba menjawab Prof untuk yang pertama yang tadi telah jelaskan bahwa spam ini bergantung pada level cedera yang terkena misalnya kalau dia di Torakolumbal yang paling sering dikatakan oleh penelitian dikatakan paling sering terjadi di Torakolumbal misalnya dia naik 4 level berarti seharusnya kita masih punya tempat untuk melakukan tindakan operasi karena tidak tidak begitu mengancam nyawa tapi kita bisa melihat adanya penurunan status dari neurologis tersebut tetapi pernah kita dapatkan bahwa misalnya terjadi initial injury di C6 kemudian naik minimal 4 level kalau dia lebih dari itu sampai sampai di C3 sudah menyebabkan deep atau gangguan dari pernafasan lagi sampai ke atas lebih karena minimal spam ini minimal dia 4 level naiknya ke atas ascendingnya jadi jadi bila ada bidara sampai ke batang otak dapat menyebabkan seperti yang tadi Prof sudah jelaskan dapat melakukan kematian yang sangat cepat belum kita siap melakukan pertolongan pasien bisa meninggal dengan seperti itu kemudian yang kedua kalau tidak salah apabila dilakukan operasi apakah bisa memperbaiki kalau yang saya baca apabila dilakukan operasi pasien tersebut seperti yang tadi dikatakan bahwa dia paling banyak karena ini prokrisisnya jelek dia setelah apapun kita melakukan tindakan dia paling bisa naik misalnya membaik satu level dari sedera yang dialaminya misalnya tenaganya dari misalnya awalnya sorry misalnya dia dua bisa mungkin bisa naik maksimal tiga seperti itu mungkin prof bisa menambahkan prof ada membetulkan kekurangan prof ya bagus sudah mulai memahami suruh akut maupun akut pasien yang menyelopati jadi memang kalau dia masalahnya lower dari servicotoracic jarang menimbulkan kematian yang sering menimbulkan kematian itu kalau high cervical compromise jadi semakin banyak fungsi sarap yang hilang sudah bisa dikaitkan dengan hilangnya fungsi-fungsi below dari injury termasuk pernapasan kalau dia asjenin melupatinya di cervical operasi mungkin tidak bisa urgent atau situ karena airway breathing sirkulasinya yang akan kita tangani dulu intubasi ventilasi shock dia pasiennya presor dan sebagainya di planningkan operasi tinggal rencana saja karena pasien sudah tidak bisa tertolong maka dari itu kalau ada gangguan kompresi yang kita suspicious kompresi fracture burst dislocasi wajib melakukan traksi di cervical sebelum lamelektomy dekompresi bisa commencing karena tidak setting UGD kalau kita mengambil lamelektomy kita berusaha secepat-cepatnya di bedah sentral biasanya kalau di high cervical ABC umumnya akan menjadi high prioritas tracheostomy early namun karena kompresi tidak tertangani secara adekuat pasien biasanya tidak tertolong untuk yang level thoracolubal ABC biasanya di C saja yang menjadi masalah airway masih clear breathing masih intact C kita tangani dengan dopa-dobu atau fast corn itu biasanya masih sempat untuk di planningkan diagnostik selanjutnya maupun dekompresi sesederah mungkin nah kalau berhasil kita planningkan operasi dan commencing operasi sudah selesai maksud perbaikan itu adalah seberapa ascendingnya misalkan rusaknya dari total 12 di dislocasi dia akan mengalami penurunan motorik ascending 4 level nah perbaikan itu akan terlihat dari perbaikan sensible maupun motorik 8 9 10 seperti itu maksudnya gini nah kalau motorik kekuatan MMT nya membaik itu berlaku untuk semua final perbaikan naik 2 atau 3 skill maksimal tapi perbaikan levelnya 1 2 1 atau 2 level dari maksimum kompromis contoh dislocasi 12 L1 pasien awalnya kelemahan L1 atau mengangkat ilus swast muscle nah setelah ascending melopati terjadi sampai T8 jadi dari sensible teranastasi dia di bawah papilla di dekat sipoid dari normal menjadi hipo atau anestesi sensible dari motorik gerakan-gerakan otot perut mulai tidak bisa dikendalikan oleh pasien termasuk menggeser V12 itu adalah menggeser bokong dan menekuk hip awalnya bisa akhirnya jadi tidak bisa maksimal misalkan penurunan sampai T8 setelah depompresi stabilisasi perbaikan itu akan segera tampak dari T8 mulai T9 mulai terasa T10 sampai umbil itu maksudnya nah perbaikan motoriknya akan tergantung dari rusak tidaknya core jadi perbaikan motor MMT beda lagi itu tergantung dari komplit maupun inkomplit perbaikan felt tergantung dari cepat tidaknya dilakukan dekompresi cervical bisa kita traksi torakal tidak bisa itu akan menjadi kendala juga tidak ada traksi torakal yang mungkin kita traksi adalah serpikal termasuk reposisi dan imobilisasi namun reposisi torakal dislok bisa kita lakukan di OK dengan si arm itu bisa kita lakukan reposisi bahkan sebelum operasi pun kadang-kadang kita akan reposisi kalau memungkinkan lakukan reposisi segera lakukan reposisi di OK dengan si arm namun belum operasi sampai di jadwal akhirnya 3 atau 5 hari kemudian baru bisa mendapat jadwal dan si token storm terjadi kita tunggu selang 14 hari jadi benar yang disampaikan BOD banyak teori tapi yang paling masuk akal common sense kita pegang adalah denyut liqueurnya hilang atau terjadi peningkatan tekanan intraspinal kurang lebih mekanisme sama dengan di kepala tekanan intrakrenal naik sadaran menurun tekanan intraspinal naik menerogis deteriorate masalah trombus masalah apoptosis masalah inflamasi dan sebagainya itu masih dalam tatanan teori secara deduktif secara deduktif induktif yang kita temukan adalah gangguan pulsasi liqueur tak dia karena terkompresi diselopasi maupun karena epidural hematum spinal tetap penanganan yang kita sodorkan adalah segera lakukan dekompresi sarak disertai atau tidak dengan stabilisasi segmen spinal sampai sampai disana ada lagi pertanyaan jadi dengan Biondi memberikan penjelasan seperti ini lain kali kalau ada masalah masalah pasien bisa secara deduktif kalian mencari reasoning terjadinya perburukan neurologis pada pasiennya baik kalau tidak ada pertanyaan lagi terima kasih Biondi mudah-mudahan semua bisa mencerna apa yang dimaksud dengan ascending neuropathy penanganannya cara diagnostik umumnya digunakan clinical kalau gold standar diagnostiknya MRI kalau sempat